Hai guys, selamat datang di TheGraphica.com, web portalnya para desainer. Kali ini kita akan membahas tips untuk membuat skema warna yang baik. Kali ini kita akan mencoba belajar memilih skema warna yang baik dan menajubkan. Hal ini bertujuan untuk mengisilkan desain yang lebih berkualitas. Selain dari skill layout dan eksekusi, pembelian warna dalam sebuah desain juga akan sangat menentukan bagaimana hasil akhirnya. Konsep visual yang sudah bagus namun pembelian warna yang kurang maksimal akan menghasilkan desain yang kurang bagus. Skema warna ini akan berlaku untuk visualisasi desain grafis maupun membuat desain website. Meskipun memilih warna itu adalah hal pribadi dari masing-masing desainer, tapi ada beberapa petunjuk yang bisa dijadikan titik awal untuk bereksplorasi lebih jauh. Silahkan bereksperimen dengan warna-warna lain yang out of the box namun tetap berdasar pada estetika visual yang baik dan menarik bagi audiens. Kita mulai dari pembahasan apa sih color wheel itu atau bahasa Indonesia mungkin artinya roda warna. Yang pertama, monochromatic. Hasil warna yang berbeda dari sebuah warna yang ada pilih. Warna yang berbeda ini hanya tergantung seberapa banyak menambahkan warna hitam pada warna tersebut. Semakin banyak menambahkan warna hitam, maka warna sekunder yang diselurkan akan semakin gelap. Yang kedua adalah analog. Ya, analog adalah warna yang dekat satu dengan yang lain pada color wheel. Yang ketiga ada triadic. Triadic adalah warna-warna yang diambil secara beraturan pada color wheel. Sesuai dengan namanya, triadic diambil dari kata segitiga. Yang keempat ada complementer. Yaitu dua warna yang diambil secara berlawanan pada color wheel. Yang kelima, netral. Netral yaitu warna yang tidak terdapat pada color wheel. Seperti warna hitam, putih, abu-abu, krem, coklat, dan lain-lain. Kekontrasan warna. Setelah pemilihan warna dengan metode tadi, kemudian sangat penting untuk memahami pentingnya kontras dengan penerapan warna dalam sebuah desain. Mari kita lihat contoh berikut ini. Jika kita membuat desain, sebaiknya kita perlu mengetahui segmen yang dituju. Jika kita menggunakan seperti contoh kontras yang tadi, masih bisa dibaca oleh orang-orang yang berusia 16-35 tahun. Tapi coba bayangkan, jika membaca adalah orang yang mempunyai gangguan mata atau berusia lanjut. Lalu keserasian warna. Satu hal lagi yang perlu kita perhatikan adalah penempatan estetikal warna dalam desain yang kita buat. Jangan mentang-mentang kita idealis lalu semaunya menggunakan warna tanpa melihat bagaimana warna itu ditangkap oleh mata kita. Apalagi jika desain tersebut dipublikasikan di depan umum. Tentunya ini hanya sebuah teori dasar. Untuk eksplorasi lebih lanjut tergantung dari masing-masing desainer melakukannya. Mari kita lihat contoh gambar ini. Warna yang bertabrakan. Gimana rasanya di mata? Bikin pusing kan? Coba kita bandingkan dengan gambar yang bawah ini. Hmm, lebih baik, lebih nyaman di mata. Memilih skema warna dari foto. Suatu saat mungkin kita ingin mengambil sampel warna dari sebuah foto yang diberikan klien. Berikut ini adalah salah satu tip mudah mengambil sampel warna dari sebuah foto. Buka Photoshop, lalu masukkan foto ke dalam dokumen. Buatlah seleksi kecil, vertikal, atau horizontal. Mungkin dengan lebar 1 piksel saja. Kopi seleksi tersebut dalam layar baru. Kemudian lakukan stretching atau pelebaran atau pengoran gambar sehingga menjadi memanjang. Nah, terciptalah daya layanan warna baru di sana. Anda bisa mengambil sampel warna dari gambar tersebut menggunakan eyedropper tool. Mungkin pembahasan kita kali ini tentang tips membuat skema warna yang baik. Terima kasih sudah menonton video ini. Dapatkan tips lainnya dengan klik tombol subscribe. Sampai jumpa di video lainnya. Salam Kreatif